Hari ini kembali saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa mengkonversi sebuah tulisan berupa laporan penelitian yaitu bentuk skripsi, tesis, disertasi untuk menjadi sebuah artikel jurnal. Pertama-tama kita harus paham dulu apa bedanya laporan penelitian dan jurnal. Nah, laporan penelitian itu seperti skripsi, tesis, dan disertasi itu merupakan hasil atau laporan dari hasil penelitian kita, tentunya juga penelitian yang secara kutus sangat mendalam dan tergantung kualifikasinya. Tapi kalau kita bicara tentang jurnal, jurnal juga merupakan publikasi hasil penelitian. Tapi karena jurnal jumlah halaman terbatas, maka yang perlu kita pahami adalah apa bedanya struktur penulisan atau penulisan di jurnal dengan di laporan penelitian. Kalau kita membuat jurnal, maka kita harus tahu bahwa jurnal dibaca oleh pakar-pakar karya bidang sendirinya. Berarti yang utama kita harus paham adalah kajian teori ataupun teori-teori itu mereka sudah paham. Nah, itu ketika kita mengkompensi ke jurnal dari bentuk kripsi, tesis, dan disertasi, maka yang utama adalah bagian kajian teori itu kita usahakan serikas mungkin. Dan gunakanlah yang namanya penelitian-penelitian yang menolong kita mampu mengerti mengenai kerangka berpikir ataupun kemudian yang bisa menolong kita membuat hipotesis dan juga kalau penelitian kualitatif yang menolong kita untuk membuat desain penelitian. Jadi, tuliskanlah dalam artik jurnal itu berupa teori yang rikas tetapi bisa menggambarkan bagaimana teori dan realitas itu kemudian disandingkan dan terlihat adanya gap antara teori dan realitas yang kita sebut problem. Dan jurnal jangan lupa harus memiliki kebaruan dan ketika kita mengatakan itu ada problem antara gap antara teori dan realitas maka kita harus juga melihat kebaruannya dibandingkan penelitian-penelitian yang relevan. Dan selanjutnya, strukturnya adalah sama yaitu pendahuluan dan kemudian karena di dalamnya ada kajian teori maka langsunglah ke metodologi penelitian. Dan selanjutnya ingat, yang paling penting lagi yang diminta adalah temuan dan pembahasannya. Ya, paling tidak temuannya juga dari keras kemudian adalah pembahasannya. Dan sekali lagi jurnal ingin tinggikan mendapatkan kebaruan-kebaruan yang penting. Selamat menulis artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, selamat mengkonversi, kripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk jurnal.